Selamat berjumpa kembali dalam program Sound Doctrine Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia Maranatha, Tuhan Yesus, segera datang Saudara yang kekasih, ada teori yang bernama O Felix Kulpa Theodesi Atau teori ini berkata Saya ulangi sekali lagi Ada teori yang bernama O Felix Kulpa Theodesi Atau secara literal berkata Apa maksudnya teori ini? Teori ini berkata Allah mengizinkan kejahatan supaya kebaikan itu timbul Ini teori tidak Alkitab ya Saudara Jadi seolah-olah teori ini mau berkata Bahwa melalui kejahatan Kebaikan Allah itu dinyatakan Melalui dosa bahwa kita bisa melihat kekudusan Begitu Saudara Jadi kejahatan itu dibutuhkan dong Begitu Menurut teori ini Artinya kalau tidak ada kejahatan Maka tidak ada lagi kekudusan yang harus dibicarakan Seolah-olah kejahatan itu memang harus ada untuk disandingkan dengan kebaikan Nah kita tidak menganut teori tersebut Alkitab tidak berkata seperti itu Allah membenci dosa Jadi bukan dosa itu munculnya dari Allah Bukan dosa itu diada-adakan Supaya orang yang baik itu kelihatan Tidak Bukan ketidakbenaran itu dimunculkan Supaya kekudusan itu terlihat Tidak Saudara Dunia ini yang sudah jatuh Menyatakan kemuliaan Allah Begitu Bahwa segala sesuatu yang terjadi Itu terjadi dalam rangka kemuliaan Allah Bukan Allah Membuat dosa Supaya orang tahu bahwa kekudusan itu Dari Allah semata-mata Jadi kalau ada pertanyaan Kalau Allah sudah tahu Adam akan jatuh dalam dosa Mengapa Allah membiarkan Adam melewati ujian itu Mengapa Allah memberi ujian kepada Adam Mengapa Allah menempatkan Pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat Di tengah-tengah taman itu Apakah memang Allah sengaja Supaya Allah itu kelihatan hebat Sesudah manusia jatuh dalam dosa Baru Allah menciptakan Atau mengadakan penebusan Tidak Saudara Allah Tidak pernah menjadi kaget Allah tidak mempunyai surprise Engkau tidak bisa Memberikan surprise kepada Allah Karena tidak ada Kekagetan Yang terjadi Dari pihak Allah Dalam Kemahatauan Allah For knowledge Allah Saya sudah bilang For knowledge itu Allah Mengetahui Dari kekal sampai kekal Jauh sebelum terjadi Ketika terjadi Bahkan Ketika akan terjadi Allah Sudah tahu Jadi Allah tidak Menjadi surprise Atau kaget Ketika Adam Memilih Untuk Tidak taat Apakah Allah tahu Adam akan berdosa Tahu Sebelum Adam jatuh Dalam dosa Allah tahu Tapi mengapa Allah membiarkan Mungkin kita bertanya Mengapa Allah membiarkan Karena memang Allah sudah tahu Adam akan jatuh Dalam dosa Maka Allah Menciptakan Rencana Ah Yaitu Di dalam penciptaan Ada Penebusan Di dalam Penebusan Ada Penciptaan Maka kita mengenal Dia sebagai The creator And Redeemer Allah tidak Membiarkan Ujian Adam Seolah-olah Allah Menunggu Adam Akan memilih Sebaliknya Tidak Begitu Bukan karena Allah Tidak tahu Ah Mungkin saja Adam Tiba-tiba Dia Akan melakukan Hal sebaliknya Mungkin kita berpikir Allah punya Pikiran seperti itu Tidak Allah Merancang program Creation And Redemption Penciptaan Dan Penebusan Jadi Rencana Penebusan itu Bukan Rencana Alternatif Betapa Luar Biasanya Allah kita Kita Mempunyai Allah yang Brilliant Ketika 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 dia Menciptakan Dia juga Mempersiapkan Rencana Penebusan Karena dia Tahu Bahwa Adam Akan Jatuh Di dalam Ujian yang Sangat awal Kejatuhan Adam Terjadi Kan terjadi Di antara Masa Penciptaan Dan Masa Penebusan Ya Sudah Disitu Jadi Rencana Penciptaan Dan Rencana Penebusan Terjadi Supaya Di dalam Semua itu Allah dimuliakan Melalui Penciptaan Dan Penebusan Maka Manusia Dapat Mengenal Kemuliaan Allah itu Yang melampaui Segala Akal Lalu Kita bertanya Mengapa Allah yang Maha kasih Membiarkan Dosa Kesulitan Penderitaan Masalah Pergumulan Sakit Penyakit Dan Semua Hal Yang Buruk Yang Pernah Kita Pikirkan Atau Alami Sudara Penciptaan Dan Penebusan Tidak Pernah Dimaksudkan Tujuannya Untuk Kebahagiaan Manusia Tetapi Untuk Kemuliaan Allah Ketika Kemuliaan Allah Dinyatakan Maka Kebahagiaan Manusia Ada Disitu Sudara Yang Dikasih Tuhan Rencana Penciptaan Penciptaan Dan Penebusan Allah Tidak Pernah Melibatkan Iblis Ini yang harus kita Catat Baik-baik Bahwa Rencana Penciptaan Dan Penebusan Allah Itu Hanya Dimaksudkan Untuk Manusia Semata-mata Alkitab Mengatakan Kita Manusia Adalah Satu-satunya Makhluk Yang Diciptakan Sesuai Dengan Gambar Dan Rupa Allah Jadi Rencana Penciptaan Dan Penebusan Itu Akan Diselesaikan Oleh Manusia Dari Sini Kita Melihat Rencana Allah Begitu Brilian Kita Mempunyai Allah Yang Sangat Pintar Gitu Ya Allah Yang Sangat Brilian Allah Yang Sangat Hebat Memangnya Pikiran Allah Pikiran Manusia Alkitab Katakan Kan Pikiran Allah Itu Sangat Tinggi Luar Biasa Kita Tidak Ada Apa-apanya Bahkan Dikatakan Oleh Alkitab Kita Ini Hanya Setitik Debu Begitu Jadi Jangan Samakan Pencipta Kita Dengan Ciptaan Nah Sudara Yang Dikasih Tuhan Kita Harus Bersyukur Bahwa Di Dalam Semuanya Itu Kemuliaan Allah Dinyatakan Ya Saya Sudah Katakan Tadi Bahwa Kebahagiaan Kita Akan Terjadi Atau Kita Alami Ketika Kemuliaan Allah Dinyatakan Nah ini Harus kita Periksa Betul Dalam Hidup Kita Segala Sesuatu Yang Terjadi Dalam Hidup Kita Seharusnya Kita Menyatakan Kemuliaan Allah Artinya Begini Semua Rencana Allah Itu Dikerjakan Dari Allah Kepada Allah Dan Untuk Allah Saja Begitu Sudara Jadi Bukan Karena Ada Kejatuhan Maka Allah Melakukan Rencana Penebusan Tidak Allah Itu Mengetahui Segala Sesuatu Dari Kekal Sampai Kekal Bagi Dialah Kemuliaan Itu Untuk Selama Lamanya Makanya Dikatakan Soli Deo Gloria Kemuliaan Hanya Bagi Allah Saja Masih Ingatkan Lima Sola Yang Sudah Saya Sampaikan Ya Sola Gracia By Grace Alone Sola Fide By Faith Alone Sola Scriptura By Scripture Alone Solus Christus By Christ Alone Dan yang terakhir Soli Deo Gloria Kemuliaan Bagi Allah Sampai Selama Lamanya Di tempat Yang Maha Tinggi Roma 11 Ayat 36 Sebab Segala Sesuatu Adalah Dari Dia Dan Oleh Dia Dan Kepada Dia Bagi Dialah Kemuliaan Sampai Selama Lamanya Nah Saudara Allah Menciptakan Dan Menebus Manusia Bukan Karena Korpus Delikti Itu kan Bukan Karena Ajaran Korpus Delikti Itu Bahwa Untuk Membuktikan Kepada Iblis Iblis Begitu Bukan Tetapi Untuk Kemuliaan Allah Allah Tidak Perlu Membuktikan Bahwa Iblis Itu Bersalah Ketika Makhluk Sorgawi Berdosa Mereka Berdosa Secara Kekal Mereka Keluar Dari Tempat Sorgawi Itu Mereka Langsung Terusir Jadi Kesalahan Mereka Sudah Terbukti Disitu Maka Kita Harus Memberikan Kemuliaan Kepada Allah Saja Hanya Dia Yang layak Menerima Penyembahan Kita Jadi Sudara Disini Saya sudah Tunjukkan Kepada Sudara Bahwa Penciptaan Dan Penebusan Itu Seperti Itu Kematian Yesus Di kayu Salib Bukan Untuk Membuktikan Bahwa Iblis Berdosa Bagaimana Mungkin Kita Mempertentangkan Antara Pencipta Dan Ciptaan Iblis Itu Bukan Tandingannya Allah Allah Terlalu Hebat Dan Luar Biasa Urusan Apa Allah Dengan Makhluk Ciptaannya Sehingga Allah Harus Membangun Sebuah Plot Yang Panjang Untuk Mengakhiri Dosa Iblis Seolah Ini Sebuah Sinetron Jadi Diatur Sedemikian Rupa Nanti Akhirnya Iblis Akan Kalah Tidak Seperti Itu Saudara Kalau Memang Allah Ingin Membunuh Iblis Sudah Bisa Tetapi Dia Sudah Mempunyai Rencana Rancangannya Sendiri Yang Ditetapkan Menurut Waktu Dan Rencana Allah Jadi Jangan Berikan Kemuliaan Dan Kehormatan Kepada Iblis Begitu Kalau Engkau Mau Katakan Ajaran Korpus Deliktik Ini Bahwa Iblis Harus Dibuktikan Bersalah Dia Akan Mendapatkan Kemuliaan Engkau Memberi Kemuliaan Kepada Iblis Seolah Dia Itu Hebat Sekali Besar Sekali Sehingga Yesus Harus Mati Untuk Membuktikan Dia Jadi Kalau Tidak Ada Korban Maka Dia Tidak Ditemukan Bersalah Artinya Kalau Tidak Ada Kematian Yesus Maka Iblis Tidak Ditemukan Bersalah Tidak Seperti Itu Allah Bisa Menebus Dengan Cara Yang Lain Tetapi Di Dalam Kekekalan Allah Melakukan Rencana Penebusan Saya Dan Penebusan Adalah Rencana Satu Paket Jadi Jangan Tonjolkan Si Iblis Itu Iblis Tidak Ada Bagian Apapun Di Dalam Rencana Allah Ini Ajaran Sangat Salah Saudara Ajaran Korpus Delikti Secara Logika Saja Sudah Salah Secara Doktrin Kristen Juga Salah Makanya Saya Bilang Sesat Jadi Tidak Ada Pertarungan Antara Allah Dan Iblis Tidak Ada Saudara Antara Allah Dan Iblis Kita Pertentangkan Bagaimana Mungkin Engkau Mau Taruh Iblis Dan Allah Di Dalam Satu Tempat Lalu Engkau Katakan Mereka Akan Bertarung Kita Akan Membuat Allah Menjadi Kecil Bila Kita Menyandingkan Dengan Iblis Allah Adalah Pencipta Sekali Lagi Saya Mau Katakan Iblis Itu Adalah Ciptaan Makhlukro Yang Awalnya Diciptakan Untuk Melayani Allah Berarti Tidak ada Yang perlu Dibuktikan Ajaran Korpus Delikti Ini Ajaran Yang Tidak Benar Ini Bukan Konsep Kristen Ini Konsep Hukum Kalau Di Dalam Hukum Memang Harus Ditemukan Barang Bukti Kalau Tidak Ada Barang Buktinya Tidak Ada Korbannya Akan Susah Membuktikan Bahwa Terjadi Kejahatan Disitu Biasanya Polisi Akan Mencari Alat Bukti Yang Lain Untuk Membuktikan Di Pengadilan Ini kan Pembuktian Akan Terjadi Di Pengadilan Begitu Jadi Bukan Itu Pengadilan Allah Tidak Akan Membuktikan Bahwa Iblis Bersalah Pengadilan Allah Akan Mengadili Siapapun Yang Melanggar Perintah Allah Dan Berdosa Maka Mereka Akan Menerima Hukumannya Jadi Allah Tidak Pernah Ingin Membuktikan Kesalahan Iblis Bahwa Bukan Pembuktian Yang Allah Buat Supaya Manusia Bisa Mengalahkan Iblis Teori Korpus Delikti Itu Ajaran Korpus Delikti Itu Seperti Itu Sehingga Manusia Katanya Ingin Membuktikan Bahwa Manusia Lebih Hebat Dari Iblis Makanya Yesus Mati Di Kayu Salib Ini Tidak Benar Saudara Allah Tidak Punya Urusan Dengan Makhluk Ciptaan Saya Sudah Bilang Teori Monergistik Kita Menganut Apa Yang Saya Percayai Menganut Teori Monergistik Bahwa Kedaulatan Allah Di Atas Segala Galanya Allah Tidak Ada Urusan Dengan Kehendak Bebas Manusia Allah Berdaulat Dan Apabila Allah Menginginkan Segala Sesuatu Terjadi Maka Terjadilah Sekali Lagi Soli Deo Gloria Berikan Kemuliaan Bagi Allah Saya Pendeta Wanda Dumais Dari Sydney Australia Maranatha Tuhan Yesus Segera Datang Blessings